Ada sebuah sinar hiru yang masuk langsung ke perut istri saya. Di tengah malam lagi, saya Alhamdulillah dapat kabar, dapat waksi sesosok orang tua. Yang berjuang putih, bawa tas bed, dan pakai kudung kaya pangeran. Itu masih Ayang Banyu Reksa? Bukan, itu ibu yang datang. Itu berwujud atau memang suaranya saja? Berwujud. Berwujud? Di depan saya berwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Selalu dalam keadaan terbaik. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan silaturahmi ke rumah Bapak Ujang Barokah yang berlokasi di Pasir Padang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Nah, di sini saya akan ngobrol bersama Bapak Ujang terkait di mana beliau dititipi seorang anak dari Bunda Ratu, yaitu Nyi Roro Kidul. Dan di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan kisah seperti apa sih awal dititipinya seorang anak dari Bunda Ratu Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul ya teman-teman. Dan kebetulan di sini sudah terlihat Bapak Ujangnya tuh seperti sedang istirahat ya. Dan kebetulan di depan rumahnya ada dua bendera merah putih. Kebetulan ini bulan Agustus, sebentar lagi menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Kita akan cari tahu seperti apa sih kisah selengkapnya tentang dititipin seorang anak dari Bunda Ratu. Assalamualaikum. Oke, nah sebelum masuk. Iya, terima kasih Pak. Oke, sebelum masuk, kebetulan di depan rumahnya nih ada foto Bunda Ratu ya teman-teman. Dan di sini ada foto Presiden pertama Bung Karni. Nah, kalau ini seperti tokoh ulama ya. Apakah ini yang Abdul Jalani atau siapa ya? Yang tahu silahkan komentarnya. Oke, kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Pak. Nah, kebetulan saya kesini mau cari tahu seperti apa sih kisah awalnya itu sampai dititipin seorang anak oleh Bunda Ratu. Itu gimana awal ceritanya Pak? Yang ini Pak, awal ceritanya semenjak saya datang kesini ya. Awalnya kan saya dari Garut ya Pak. Dari Garut ceritanya waktu saya di umur baru sekolah di kelas 5. Ibu saya pernah cerita nanti keturunan ibu, ya ibu saya akan mengindah dataran Sumedang. Saya akan tahu dataran Sumedang itu di mana. Ya, singkatnya cerita setelah saya dewasa, saya merantung ke dataran ini, ke dataran Sumedang. Ya, mungkin ini Sumedang. Sumedang aja adanya di pegunungan ya Pak ya. Ya, di perbukitan ya Pak ya. Ya, setelah itu saya bertemu dengan istri saya sampai menikah dengan istri saya. Ya, setelah itu saya dikarenakan kehidupan saya dan istri saya itu, kalau diceritakan panjang ya Pak, kalau diceritakan ya, itu singkatnya. Saya kan di waktu kehidupan dengan istri saya lah, disebutkan banyak kekurangan ya Pak ya. Banyak kekurangan, banyak kekurangan makan pagi, makan pagi, sore enggak, ya ibaratnya begitu. Saya bermunajat sama yang maha kuasa bangun tengah malam, bangun tengah malam Pak. Di waktu itu baru tengah malam, di waktu itu singkat cerita, jatuhnya kurang lebih tengah malam, kurang lebih pukul 12 atau pukul 1 itu enggak tahu. Dan jangan lihat, jangan lihat Pak ya, jangan lihat yang pertama. Ada sebuah sinar biru yang masuk langsung ke perut istri saya yang lagi sama saya lagi berpikir bagi kapasulan yang berpikir memohon kepada yang berkuasa, mohon rizki yang barokah itu ya. Ya setelah itu kan saya kaget, kenapa kok bisa ada cahaya yang masuk kepada perut istri saya. Di sana saya tanda tanya, cahaya apa yang masuk ke perut istri saya. Di sana kan saya tanda tanya, apakah cahaya itu masuk? Apakah orang yang mau dolin? Apakah dari mana? Kan kalau mau orang yang dolin, untuk apa mendolimi saya? Sedangkan kehidupan saya begini ya Pak ya, ya begini ya orang itu pada tahu gitu. Abah sempat berpikir negatif dulu? Berpikir negatif dulu gitu. Ya setelah itu saya langsung minta petunjuknya sama yang maha kuasa, minta petunjuk, cahaya itu apa yang masuk ke istri saya, apakah cahaya negatif atau penyakit dari kiriman orang atau dari mana itu saya tanda tanya. Ya setelah itu di tengah malam lagi, saya Alhamdulillah dapat kabar, dapat waksi sesosok orang tua yang berjubah putih, bawa tasbek dan pakai ini, pakai apa? Kudung kaya pangeran di Penoporo. Ininya segini Pak, janggutnya segini putih. Saya tanya, saya tanya kakek itu dari mana? Kakek berasal dari selatan, tapi kakek udah di sini. Nama kakek namanya Eyang Benyuraksa. Namanya tuh? Yang Benyuraksa, yang Benyuraksa kata beliau, kenapa kamu memanggil katanya? Kan padahal saya agak memanggil ya? Oh iya. Kenapa aku memanggil saya? Memang tanya ini, kayak memang tanya, di 10 hari kebelakang, 10 malam kebelakang, ada sebuah sinar yang masuk di atas perut istri saya. Apakah sinar itu apa? Apakah kiriman dari orang lain? Apakah itu kamu jangan kaget? Kamu dititipkan rezeki oleh, kalau Eyang Benyuraksa, nyebutnya enggak bunda, enggak ibu ya Pak ya? Mungkin kan dia tuh cucunya. Itu dari lorohur kamu, namanya Nyai Lorohidul, penuasa Pantai Selatan gitu, kata beliau. Itu kan saya tanya titip rezeki, itu rezeki apa? Maksud saya kan rezeki apa? Apa rezeki yang kaya sekarang? Itu aja, rezeki uang apa-apa aja. Itu rezeki ibu ratu itu, katanya Nyai ratu itu, katanya nanti nitipkan akan jadi seorang anak di perut istri kamu. Saya kan di sana, saya sambil sujud, mengucapkan syukur Alhamdulillah. Kalau betul-betul ini titipan dari lorohur saya, semoga anak ini menjaga nanti kelak, kelak nanti udah dewasa atau udah lahir ke dunia ini, menjadi anak yang soleh gitu Pak. Berarti Eyang Banyureksa itu, dia semacam pesuruh atau siapa? Kalau Eyang Banyureksa itu sebagai penasehat Pak. Penasehat dari bunda? Bunda ratu di keraton seyukur Alhamdulillah, karena agak pernah sehat, itu kan Eyang Banyureksa itu kan Eyang Banyureksa, terus kan Sanya Anita Bunda itu, yang datang ke sini, yang bernama Eyang Banyureksa. Nah setelah kedatangan Eyang Banyureksa itu, istri Bapak Ujang udah keadaan hamil atau belum Pak? Belum, 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 belum keadaan hamil. Nah setelah kedatangan itu, setelah saya dikasih tahu sama yang Banyureksa, dia udah kelihatan sama saya, pinginnya setelah satu bulan yang Banyureksa ngasih tahu sama saya, itu baru kelihatan istri saya hamil. Kalau bisa bapak kan, pinginnya kan nggak mau makan nasi ya, pinginnya mau buah-buah hal. Nah jadi sebulan berlalu ya, setelah kedatangan Eyang Banyureksa baru hamil. Iya baru hamil. Terus pernah didatangin lagi Pak? Sampai melahirkan gitu? Setelah itu pernah datang, beliau pernah datang di waktu istri saya lagi mengandung anak itu seumur tiga bulan Pak. Tiga bulan mengandung? Tiga bulan mengandung, datangnya itu malam, begini datangnya. Nah tolong istri kamu mandiin di malam Jumat pakai air kelapa muda hijau. Itu masih Eyang Banyureksa? Bukan, itu ibu yang datang. Ibu yang datang? Itu berwujud atau emang suaranya sejak Pak? Berwujud Pak. Berwujud? Di depan saya berwujud pakai baju putih. Pakai baju putih, pakai sinjang, rereng, batik, melih Pak. Berarti persis kayak yang di gambar itu Pak? Oh enggak, cuma lukisan. Enggak, enggak, enggak kayak gitu. Cuman ya kalau dibilang saya belum pernah melihat kecantikannya. Jadi yang saya pernah datang di suatu tempat, belum pernah. Jadi pas datang itu kelihatan wajahnya kayak gimana Pak? Kelihatan wajahnya ya cantik Pak. Cantik? Cantik, imut, imut, anggun. Kelihatan yang anggun. Tapi ya kalau dibayarkan mah, kayak apa gitu ya. Tapi ibu saya belum pernah melihat orang-orang secantik beliau gitu Pak. Ya terus lanjut gimana Pak? Setelah saya di malam Jumat, istri saya dimandiin sama air kelapa hijau ya Pak ya. Terus dikasih minum selama dari malam Jumat ke malam Jumat. Terus istri saya dikasih air dungu dan kelapa hijau tiap malam dan pagi dikasih itu surat beliau. Jadi pas mengandung umur 3 bulan, Bunda Ratu datang. Nah terus umur berapa lagi Pak? Terus umur dia dikandung 6 bulan, beliau datang lagi kepada saya. Saya lagi baru bernajat dengan istri saya, baru bernajat itu minta anak saya nanti untuk lahir ke dunia ini. Kalau laki-laki minta yang cakep ya. Kalau perempuan minta yang cantik. Dan cantik itu sampai hatinya, jangan luarnya saja cantik sampai hatinya. Cantik luar dalam ya Pak? Kalau ini minta menjadikan anak yang soleh, jangan sampai mengecewakan orang tua, saya sebagai orang tua lahirnya ya. Kalau ini kan orang tua batinya, sama-sama mengecewakan. Dikalkan saya sebagai yang ditutupkan sama beliau. Ya setelah itu, di umur 6 bulan Pak, beliau datang lagi kepada saya, menyuruh istri saya dikasih minum air bunga ros merah dan bunga ros putih. Itu umur 9 bulan, 6 bulan dan dimandiin selama satu minggu saya kasih air ros putih dan merah bunga mawar. Bunga mawar, ya. Selama satu minggu ya Alhamdulillah, sampai di sana saya terus bermenungi sama Allah sambil dikasih ayat-ayat Allah yang ditujukan kepada air, terus diminum sama istri saya. Ya singkatnya cerita ya Pak, ya singkatnya cerita setelah itu, di umur 9 bulan, kalau saya salah di malam, di malam Senin Pak ya, dia datang lagi jam 12 malam. Jam 12 malam, saya lagi bermunajat, khusus sudah bermunajat, saya langsung tidur ya Pak ya, tidur setelah tidur. Datang lagi beliau sama pakaiannya, pakai pakaian kebayang putih dan sinjang lereng. Ini pakai ini, pakai kesini, pakai apa? Kerembong Pak, pakai kerembong. Kerembongnya warna hijau, kalau kerembongnya warna hijau itu. Dia bilang, nanti kamu tunggu sejabang bayi akan keluar. Saya sempat tanya kepada beliau, nanti ibu lahirnya, kapan nanti aja, tunggu aja waktunya. Alhamdulillah, setelah diusap sama beliau, perut istri saya diusap dari sini ya Pak, diusap dari sini, sampai dari sini juga diusap semuanya. Kesini, sama ibu Alhamdulillah, ada air, saya kan selalu menyediakan air ya Pak ya, saya selalu menyediakan air. Tiba-tiba itu air maju sendiri, air di gelas itu, yang saya doang maju sendiri, maju sendiri langsung kena ke tangan ibu. Sama ibu setelah itu dikasih doa, belum mungkin dikasih doa sama beliau, terus disuruh minum. Dan disuruh di, apa, disuruh, selama di simbunnya, piongannya. Kita makin, sampaikan kepada dia, alhamdulillah, kalau nggak salah, di hari Seninnya, dia melahirkan sinjang bang bayi. Berarti selang berapa hari Pak, setelah kedatang? Satu malam. Satu malam. Malam Seninnya datang, hari Seninnya, jam 9 kerasa, jam 12 siang, dia sejabang bang bayi keluar. Sempat dibantu ini Pak, bidan atau nggak? Nggak, 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 bidan. Cuman, eh, Mapa Raji ya, kata orang Sama Bang, Mapa Raji ya, Mapa Raji aja, itu. Jadi, nah, itu kan udah sampai melahirkan ya. Itu sekarang berarti udah umur berapa, Pak? Sekarang udah umur 24 tahun, Pak. 24 tahun, laki-laki ya, Pak. Laki-laki, iya. Sekarang di mana, Pak? Sekarang lagi di calon matuanya. Oh, di calon matuanya. Berarti udah mau menikah gitu, Pak? Kalau menikah itu masih agak lama. Calonnya masih sekolah, Pak. Masih sekolah, calonnya masih sekolah, mungkin dua atau satu atau dua tahun lagi baru dia menikah. Dan untuk menikahnya juga saya tidak bisa menentukan tanggalnya atau harinya udah ditentukan dari ibunya sendiri. Udah datang sama dia. Udah datang sama dia. Tapi fotonya ada, ya, Pak? Ada, Pak. Ya, boleh lihat, Pak. Ya, boleh lihat, Pak. 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 Oh, yang mana? Yang ini, Pak. Ini siap, siap. Ini yang foto. Oh, yang ini. Ini calonnya, Pak. Ini calonnya. Iya. Berarti anak bapak titipan, Pak, yang ini. Yang ini. Udah gede, ya, Pak. Udah umurnya 20. Sekarang 24 tahun jalan. Sekarang 24 tahun jalan. 24 tahun jalan, Pak. Nah, Bapak. Itu anak bapak yang titipan itu sampai sekarang tahu nggak bahwa dia adalah titipan dari Bunda Ratu Pantai Selatan? Kalau sekarang udah tahu, Pak. Udah tahu. Udah dewasa. Tapi kalau waktu dia masih kecil, berumur 9 tahun. Sampai menginjak SMP, ya, Pak. Walaupun dia lagi mas adren, sering datang ke saya. Kalau pulang, dia suka menanyakan sama ibunya, ya. Iya. Mak, kalau saya ini anak siapa sebenarnya? Kata istri saya, kamu itu anak mama dan anak abang. Tapi suka ada yang datang ke saya, kalau tidur ada yang menyelimuti. Kalau makan ada yang menyuapi. Walaupun dia di Ressandren, ada yang menyuapi. Kalau tidur ada yang menemani, diselimuti. Kata dia, itu mungkin ibu batinnya sering bertanya kalau di rumah. Iya. Kalau sekarang makan kan mungkin udah dewasa, jadi udah tahu, Pak. Udah, udah tahu dia sering diajak ke sana. Sehingga dia ke sana untuk menengok kemungkinan. Dan kata dia, kalau dia dibawa ke sana, dikasih makan itu cuma air duggan, air duggan, kelapa muda, dan susu. Jadi, anak titipan dari Ratu Pantai Selatan ini udah pernah diajak ke sana, Pak. Udah, Pak. Ke keratonnya kita. Berapa kali, Pak? Sering, Pak. Sering. 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 Bahkan kemarin di waktu 14 Mukaram, 14 Suroh, ya Pak, ya. 14 Suroh, kemarin dia datang ke sana. Datang dipanggil sama beliau untuk menghadiri, menghadiri, apa namanya, menghadiri kumpulan keluarga. Kemungkinan kalau ada akhirnya kumpulan keluarga, ya ternyata katanya di sana suasana lagi panas, Pak. Suasanya lagi panas, ada amanah buat katanya lagi panas suasana. Nah, dikarenakan kan sekarang ibunya lagi dipiralkan, banyak yang bisa memanggil ibu ratu dengan dalih. Ada ibu ratu di Pantai atau di Basisir dengan penjelmaan boneka seperti boneka gitu. Seberapa itu kemungkinan itu, Pak. Tapi dia itu hak-hak dia. Ada yang bergantungan, Pak. Suman, amanahnya. Dia kepada anaknya. Tolong sama Bapak lahir kamu. Ada satu rahasia yang tidak boleh dibicarakan sama orang lain. Ini belum waktunya. Belum waktunya. Yaitu katanya. Amanahnya gitu, Pak. Jadi, udah sering diajak ke sana, ya? Iya, udah sering diajak. Iya, iya. Waduh, keluarga sekali ya, Pak. Jadi sekarang udah umurnya 24 jalan, ya? 24 jalan, Pak. Sekarang lagi di Bandung. Sekarang lagi di calon mertuanya. Jalan mertuanya. Salam mertuanya. Jangan, ya? Di sini, Pak. Cuman satu malam, dua malam, dua malam. Udah lagi ke sana lagi. Itu keanehan itu saya juga di sana. Nah, Bapak. Ketika anak titipan tersebut, ya, Pak, ya? Iya. Diajak oleh Ibu Ratu ke alamnya, ke sana, ya, Pak. Itu jasadnya di sini, Pak? Rohnya. Iya. Kalau jasadnya di sini, Pak. Iya. Kalau rohnya adik dia itu berangkat ke sana. Kalau istilah kata sunamah, dia istilah kata sunamah, seuruh deh. Ini kudu bari cicing, ngelengkah, ulah lumampah. Jadi dia cuman, saya juga sempat tanya sama dia yang berangkatnya itu sesosok roh apa. Pak, cuman sama saya, selagi tidur, dia dijaga, Pak. Sebelum dia bangun, dijaga sama saya. Takutnya ada makhluk-makhluk yang lain yang memindahkan jasad dia itu, Pak. Dijaga itu sama saya. Nah, Bapak, ketika datang, ya, menjemput, ya, mau diajak ke sana, ke keraton, ya, Pak. Iya, iya. Itu pas penjemputan, dia kayak di bawah kereta atau gimana, Pak? Kadang-kadang dijemput pakai kereta ke sana, ya, Pak, ya. Kadang-kadang dia dari sini memakai harimau putih. Oh, gitu. Jadi, kalau pakai harimau putih, itu dia naik harimau, Pak? Naik harimau. Naik harimau. Cuman kelihatannya sama saya cuman anginnya aja, Pak. Terasa ada angin, ada angin yang di luar kasat mata itu, Pak. Terasa ada angin itu. Itu saya kan bukan kata saya, kata anak saya, itu. Jadi, pas dijemput, dia serasa pertama ada pakai kereta kencana, ya, Pak. Terus ada juga yang pakai harimau putih. Harimau putih, ya. Kalau adiknya, kalau adiknya, waktu itu dia bilang sama saya, ya, adiknya itu dijemput pakai kereta kencana sama Bunda Ratu, itu langsung dibawa, dia juga dibawa adiknya. Untuk melihat bahwa keraton ini, kata-kata adiknya itu, kata-kata adiknya, segala ada ya Pak ya mau apa tinggal minta gitu ya kata-kata adiknya Pak ya kan sekarang adiknya juga indigo nya udah hampir 100% indigo adiknya waduh cuman dia mah enggak mau apa enggak mau di open enggak mau di publik ya dikasihkan kalau adiknya oke Bapak terima kasih banget ya udah udah panjang lebar banget nih terkait pengalaman juga kisah Bapak Ujang dan istrinya dititipin rejeki dititipin suara anak ya Pak ya yaitu dari Bunda Ratu Pantai Selatan yang awalnya dari adanya cahaya di perut istri Bapak ya Pak akhirnya itu adalah cahaya dari Pantai Selatan ya oke karena sudah panjang lebar banget teman-teman kita sambung aja ke episode berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati